. Komisi Disiplin PSSI akhirnya mengeluarkan keputusan untuk striker sulut United Patry Wanggei. Komisi Disiplin PSSI menetapkan lima hasil sidang Komite Disiplin PSSI per tanggal 21 Desember 2021, salah satunya kasus Patry Wanggei. Dalam putusan tersebut, salah satu pemain sulut itu dinilai terbukti memprovokasi masyarakat saat laga melawan Martapura Dewa United di Liga 2 pada tanggal 20 Desember lalu. Pada laga ini terjadi drama dengan protes berlebihan dari pemain sulut United kepada kepemimpinan Wasid. Protes itu terjadi karena Wasid menunjuk titik putih, setelah Yudi Hoerudin melanggar rangga muslim. Setelah penalti tersebut, para pemain sulut banyak melakukan protes dan mulai susah mengendalikan emosi. Akibatnya, Ricky Nelson sampai di kartu merah karena melakukan dorongan kepada pemain Dewa United. Selain itu, Patry Wanggei ikut melakukan aksi tidak terpuji. Imbas aksi kontroversialnya tersebut, Wanggei tak hanya dilarang bermain dua pertandingan tapi juga denda 50 juta rupiah. Aksi pemain 33 tahun itu pun sempat viral dan mendapatkan sorotan dari netizen. Wanggei juga ikut bereaksi, namun malah menunjukkan sikap tak peduli. Terima kasih telah menonton!